Intro Apa kabar kawan-kawan Nah kali ini kami akan merangkum film Jepang terbaru yang tentu saja layak dan patut ditonton Bukan hanya sekedar mengisi waktu luang Berapa film baru ini juga bisa dijadikan hiburan yang saru Saat sedang menikmati waktu bersama teman, keluarga, wajar dan bersama orang-orang terdekat lainnya Nah penasaran kan dengan daftar film Jepang kali ini? Langsung saja simak videonya berikut ini Every Trick in the Box Bercerita pada seorang novelist yang mendapatkan penghargaan Naoki Prize Shinichi sudah, dia diapresiasi atas karya novelnya yang begitu menarik perhatian sang editor bernama Nahumi Sorikai Shinichi seharusnya menuliskan novel fiksi berdasarkan pengalamannya Namun Torikai merasakan keanehan dalam novel tersebut dan mulai melakukan penyelidikan terhadap novel Shinichi Benar saja, ada sesuatu yang disembunyikan One Summer Story Minami Sakuta, seorang anak kelas 2 SMA yang begitu menyukai olahraga renang dan anime Satu anime yang paling ia sukai adalah Mahuho Sakan Otome Buffalo Koteco Tidak disangka, kreator anime favorinya itu berada di satu sekolah yang sama Bernama Soe Mochi Mereka pertama kali bertemu di atap sekolah Bahkan semakin lama mereka semakin dekat sebagai teman Larga Monster After Shimas Arata seorang anggota satuan tugas khusus dipercayakan untuk mengolah jenazah Dan Yukino Amene, Sucia, seorang sekretaris menti lingkungan Duke yang pernah menjadi rekan kerja Arata Keduanya berjuang untuk membersihkan mayat monster yang digalakan Drive My Car Bercerita tentang kisah seorang pria yang masih belum move on atas kematian sang istri Ia adalah Yusuke Fukukaku, berfropesi sebagai stage director Sebelumnya, kehidupan Yusuke amat bahagia hingga kejadian turut menungkannya Istrinya meninggal dunia Lebih parahnya lagi, kepegian istrinya itu meninggalkan sebuah misteri Film ini bercerita tentang 6 orang terkunci di ruangan kubus misterius 6 orang ini benar-benar asing satu sama lain Mereka tidak tahu mengapa mereka dikunci di dalam ruangan Tetapi mereka mencoba melarikan diri dari kubus misterius itu Jika mereka tidak dapat menguraikan kodenya Mereka tidak akan keluar dari kubus Sostek Baton Watasareta Yuko Morimiya yang diperankan Mainagano adalah seorang siswa SMA Dan dia tinggal bersama ayah dirinya Morimiya Yaitu Ketanaka Morimiya adalah ayah ketiganya Ibunya Rika yang diperankan oleh Satomi Isihara Adalah seorang yang berjiwa bebas Dan telah beberapa kali menikah lagi Dia menghilang dari kehidupan Yuko pada titik tertentu Meskipun Yuko dan ayah dirinya tidak memiliki hubungan darah Dia sepenuhnya dicintai olehnya Hiraite Aiki Mura yang diperankan oleh anak Yamada Adalah siswa kelas 3 SMA Dia populer di kalangan siswa Dan dia juga seorang siswa teladan Dia naksir teman sekelasnya Tatoi Yang tampaknya tidak terlalu mencolok di kelas Sejak kelas 1 SMA Ai telah tertarik padanya Dengan aspek misterius dan kecerdasannya Suatu hari Ai kebetulan melihat Tatoi membaca surat Pengirim surat itu adalah Miyuki Yang menderita diabetes Ai tahu bahwa Tatoi dan Miyuki berada dalam hubungan romantis rahasia Menyembunyikan naksirnya pada Tatoi Ai mendekati Miyuki Parasit in Love Seorang pemuda bernama Kengo Kosaka Menderita misopobia ekstrim Karena gangguan kompulsifnya Ia tidak dapat mempertahankan hubungan dengan siapapun Kosaka juga seorang pemuda yang kesepian Sementara itu Siswa SMA Hijiri Sanagi Memiliki skopobia Karena takut dipandangi Dia menolak untuk pergi ke sekolah Rubin's Doctor The Movie Menceritakan kisah Hana Seorang putri dari Elklan Sebuah keluarga pencuri Yang menargetkan orang-orang dengan keuntungan perbuatan buruk Namun dia jatuh cinta dengan putra keluarga polisi Yaitu Kazuma Kazuma sangat ingin membawa klan Elk ke pengadilan Tetapi dia sering menemukan dirinya terlibat dalam dilema Berharap untuk membantunya Hana akhirnya membantu bisnis pencurean keluarganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!